Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Alin Harlina share lagi kegiatan aku di pagi hari dimulai dari pukul 3 pagi gitu ya temen-temen aku bercep itu karena siang tuh mau ke posyandu dan aku juga banyak sekali pekerjaan di rumah dan ini cucu yang aku juga banyak sekali gitu ya temen-temen dan sebelum ke video mohon hubungannya ya temen-temen dengan cara like comment dan subscribe Terima kasih ya temen-temen yang udah mau mau klik video aku yang udah mau yang telah mau share video-video aku juga yang udah mensubscribe terima kasih banyak oh iya temen-temen apa kabarnya nih temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan lanjut ke video Alhamdulillah cucian aku udah miris gitu ya temen-temen cucian aku tuh masih manual gitu nggak pakai mesin cuci jadi suka memakan waktu banyak jadi aku pagi-pagi banget nyucinya dan aku juga mau beres tipis-tipis aja ya temen-temen nggak terlalu ekstrim gitu ya maksudnya nggak sambil ngelap-ngelap nggak ngepel gitu aku aku hanya sapu-sapo gitu dan ini ada ayunan anak aku ya biasanya aku simpan di kamar tapi pas semalam tuh anak-anak pengen main ayunan gitu jadi aku keluarin dan anakku pada masih tidur ya temen-temen karena ini masih jam 3 gitu dan ini jangan salpok ya yang sama yang bergerak-gerak itu ada ponakan aku juga ya yang suka nginep gitu di rumah aku menemenin anak aku yang cowok pada main game gitu ya pas malem-malem gimana ya temen-temen cara menghilangkan kebiasaan main game pada anak-anak tuh susah banget ya aku kadang sampai ngomel-ngomel gitu ya nggak jelas kadang marah-marah gara-gara anakku suka main game jadi anak-anak tuh suka kesiangan gitu ya pas mau ke sekolah aku tuh gimana ya susah banget gitu ngebangunnya bisa share ya temen-temen caranya gitu dan ini lanjut aku mau meresin kangkung aku nih kemarin aku udah panen lagi gitu ini tuh panen yang beberapa kali ya jadi kangkungnya tuh agak begini ya gede-gede daunnya kalau yang pertama panen tuh pasti masih bagus gitu jadi pas malem-malem aku bersihin dan ikat gitu mau aku jual di kampung gitu ya keliling gitu dan ini lanjut aku mau food prep gitu ya teman-teman cuma tipis-tipis aja aku tuh sebenarnya jarang belanja sayuran ke pasar ya aku lebih sering dibelanja sayuran di warung maksudnya di tukang sayur gitu karena tukang sayur itu suka lewat di depan rumah kadang nongkrong lama gitu ya di depan rumah jadi ini adalah sisa-sisaan belanjaan di wah di tukang sayur gitu tuh sayurannya sih sedikit ya temen-temen ini sayur kapri juga bukan beli ya temen-temen aku dikasih sama tetangga aku hanya wortel tomat aja dan percabean itu sisa-sisa belanja di tukang sayur gitu dan ini aku belum belanja bulanan ya temen-temen karena sisa belanja yang bulanan Maret tuh masih banyak gitu jadi ini aku mau repel-repel gitu ya kemarin aku tuh beli online ya wadah-wadah yang putih ini aku beli 20 ribu dapat tempat gitu cuma wadahnya tuh kecil ya aku kira tuh besar gitu ternyata masih kecil-kecil gitu tapi nggak papa deh Alhamdulillah sih kepake dan ini lanjut ini ada wortel juga ya temen-temen aku beli di situ tukang sayur tuh cuma seribu ya temen-temen jadi kalau ke tempat aku tuh tukang sayur tuh suka agak siang gitu kalau di depan beliau tuh suka agak page-page banget jadi aku lebih sering belanja tuh siang gitu ya temen-temen dan kalau siang si tukang sayur tuh suka ngasih sisa-sisa belanjaan gitu ya temen-temen atau dimurahin gitu harganya jadi Alhamdulillah sih jadi aku bisa ngirit gitu dan ini juga ada sisa masako gitu ya sedikit lagi kemarin sih aku beli satu renceng gitu ya cuma udah aku pakai jadi baru sempet beberes gitu ya temen-temen dan ini juga aku panen pisangnya kemarin ini bukan beli ya temen-temen jadi hasil panen gitu dapat satu sikat ya karena udah aku bagiin gitu sama saudara-saudara aku dan ini pun aku cuma segini ya temen-temen ada kemiri tahu ada makronik teh garam gula kopi cabe ada seledri sedikit dan kencur tomat dan ada madu dan masako dan itu ada sayur pakcoy dan juga gitu ya temen-temen ke sayur kapri aku dikasih sama tetangga aku dan ini lanjut aku mau ngerapihin gitu ya temen-temen biar enak dilihatnya gitu kulkas aku masih kosong gitu ya temen-temen dan kemarin itu berantakan banget ya kalau belum diginiin dan untuk daging aku lebih suka ngedadak ya karena emang sayur itu karena tiap hari gitu ya temen-temen lebih segar gitu kalau beli langsung oke temen-temen dan tadi pas aku nyuci tuh belum aku jemur ya temen-temen karena masih gelap gitu eh takut gitu ya ke atas rumah aku pasti gelap banget dan di belakang rumah aku tuh masih banyak kayak pepohonan bambu gitu dan di sebelah ujungnya lagi tuh ada kuburan gitu ya ada makam takut gitu kalau di kampung Maya masih seperti ini gitu banyak sekali pepohonan jadi masih gelap gitu beda ya kalau sama di kota jam 3 pagi ke pasar aja tuh nggak takut ya temen-temen enggak serem gitu ke temen-temen dan ini cuci anakku banyak sekali ya anakku ngompol terus nih jangan selpuk sama gantung anakku nih yang udah jebol gini ini udah tiga tahun ya pas dari anakku aku lahir gitu aku belinya belum ganti lagi Insyaallah kalau udah ada rezeki aku mau beli lagi dan ini Alhamdulillah cucian aku udah beres jemuran aku dan disini tuh ada bulan ya cuma nggak kelihatan gitu pasti kameranya masih terang gitu bulannya oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah mau nonton video aku jangan lupa untuk like comment dan subscribe Assalamualaikum salamualaikum salamualaikum